Namanya gajinya itu bagaimana? Itu masih Apa maksudnya Terp apa enggak maksudnya Alhamdulillah lancar gaji Itu lancar ya gaji Tidak ada yang namanya ditunggu sampai Digantung bulan berikutnya Malah kita ditawarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro jumpa lagi bersama saya Di sini Pak Iman Channel Di kesempatan kali ini saya akan Bertanya-tanya tentang Pekerja TKI TKW yang ada di negara Brunei Darussalam Oke buat teman-teman semuanya Nanti saya mau bertanya-tanya dulu Biar tahu informasi-informasi Apa yang akan disampaikan Oleh teman-teman saya di kesempatan hari ini Terima kasih Ini saya sudah bersama dengan teman saya Yang TKI yang ada di negara Brunei Darussalam Kita akan berkenalan dengan orangnya Dengan siapa di sini? Mbak Riz Mbak? Mbak Riz Dengan yang satunya? Saya Mbak Juleka Mbak Juleka Ya ini saya mau tanya-tanya dulu Tentang Mbak Juleka dulu Ini pertama masuk Brunei tahun berapa ini? Saya pertama masuk tahun 2005 2005? Ya 2005 Tahun 2005 Sudah masuk di negara Brunei Darussalam Terus pekerjaannya ini? Saya pekerjaannya sebagai Pembantu ibu rumah tangga Di sini Amah Oh ya jadi Pekerjaannya Mbak Juleka ini Pembantu rumah tangga Jadi kalau di negara Brunei Darussalam Itu disebutnya Amah ya? Ya Amah itu nama panggilannya Amah Kalau Mbaknya? Saya dari tahun 2016 Masuk ke sini Pekerjaan saya sebagai Amah Sama? Ya sama Sebagai Amah di negara Brunei Darussalam Terus prosesnya untuk pekerja di sini bagaimana? Prosesnya awalnya itu kok bisa menjadi TKI di negara Brunei Darussalam? Ya namanya kita ya Kita niatnya kepingin bantu Keuangan Terutama suami kan Keluarga lah ya Keluarga lah Keluarga Jadi kita nekat lah pergi cari Uang ke Negara Brunei Darussalam ini Kalau Mbak Juleka? Ya sama sih tujuannya sempatnya Mau napkain bantu suami Napkain anak Untuk menambah penghasilannya Menambah penghasilan keluarga lah istilahnya Ya itu Jadi tujuannya merantau di sini Untuk menambah penghasilan untuk Keluarga yang ada di Indonesia Sebenarnya di rumah juga bekerja Tapi untuk melebih itu sulit ya Untuk menambah kelebihannya itu sulit Ya sulit pasal masa depan anak kan Semakin tahun semakin meningkat Apalagi biaya Biaya sekolah itu Terus di sini bagaimana? Maksudnya bosnya itu ramah Apa bagaimana kalau di sini Mbak? Alhamdulillah bos saya baik Saya ikut orang Cina Tapi baik bos saya Kalau Mbak Juleka? Sama juga sih Saya ikut orang Cina Ya Alhamdulillah bos saya baik Dan pengertian Itu sih Saya syukuri ya Yang penting bos baik Gaji lancar Boleh cuti Boleh cuti Cutinya itu satu minggu Satu bulan berapa kali? Kadang satu bulan satu kali Kadang dua minggu satu kali lah Waduh enak sekali Jadi bisa ada cuti Kalau cuti kemana? Jalan-jalan? Jalan-jalan ya Kesinilah Ke yayasan Ke gadung Mal gadung Dimana lagi? Kalau di Brunei kan disini saja Tepat wisata-wisata banyak Tepat wisata banyak Tapi enggak ada yang ngantar Enggak ada yang ngantar nih Bikin itu sayap dulu Biar terbang Nah pikir sayap biar terbang ya Oke Terus masalah Apa itu namanya Gajinya Itu bagaimana? Itu masih Apa maksudnya Terp Enggak maksudnya Langeh ini Lameberikan Alhamdulillah Lancar gaji Itu lancar ya gaji Iya Tidak ada yang namanya Ditunggu sampai digantung Bulan berikutnya Malah kita ditawarin Suruh minjem mau berapa ribu Malah itu Bosnya saking Saking baiknya Bosnya Jadi mbaknya ini Lama Kalau saya tidak lama Baru lima tahun Baru lima tahun Mbaknya sudah tiga belasan tahun Wah Sudah lama itu Ya seperti Seperti keluarga sendiri sih Kalau disini lama Emang Bos sama Saya pun Seperti keluarga sendiri lah Tidak Maksudnya Tidak dianggap sebagai Pembantu Apa Seperti keluarga Seperti keluarga sendiri Pasal sini sudah lama kan Terus Kalau kerja Kerja emah ya Pembantu Itu Mulai dari apa Nyuci baju Ya semuanya Masak Nyuci Bersih-bersih lah Pokoknya rumah Ibu rumah tangga Bersih-bersih Masak Wah yang penting rumahnya Nggak dibersihkan ya Ya jangan Kalau bisa dipindah Rumahnya Indonesia Nanti Naik dari salam Oke Dulu saya awal pertama sini Masuk pakai bus Dari Jakarta Naik pesawat Dari Pontianak Naik bus Naik bus Turun dari Miri Sarawak Susahnya Saya dulu disitu Banyak liku-liku Dulu Tahun 2005 Pakai bus Tidak ada Pesawat Belum ada Pesawat Belum ada Belum ada masuk Pesawat Brunei Jakarta Belum masuk Dulu saya pakai bus Kesini datang Kalau mbaknya Saya pakai pesawat 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 2016 Itu transit Malaysia Nungguin di Malaysia 4 jam 5 jam Baru bisa masuk Brunei Sudah berapa kali Naik pesawat Mbak Juleka Wah Saya Sering ke Singapura Seingatnya saja Lebih 20 lah Ya palingnya 67 Gitu lah Pertama kali naik pesawat Rasanya bagaimana Kan Saya sudah biasa Saya sudah Dulu Saya sudah Kerja di Saudi Pernah di Saudi Jadi Saya sudah biasa Naik pesawat Tidak Terugi Tidak takut Sudah biasa Naik pesawat Kalau Mbak Berapa Dua Tidak bisa dihitung Lagi Tidak bisa dihitung Lagi Pasal di Malaysia Dulu 5 tahun Singapura 2 tahun Di Cina 1 tahun Waduh Di sini Juga Mas Bro Ini kalau Saya masih Dua kali Ini naik pesawat Kalau rasanya Ya Dede Kurang Tau Pernah Kok Sampai Buka Sabu Kadang Bung Tidak Tidak Untuk semuanya TKTKI Atau yang ada Di rumah Silahkan Pesen-Pesennya Buat anak rantau Semuanya Jaga kesehatan Baik-baik Dan Yang penting Semangat Apapun Kerjaannya Apapun Resikonya Yang penting Kita kerja Cari duit Halal Dan Barokah Jangan lupa Sholatnya Lima waktu Ya Rejeki 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 Tidak Kemana Yang penting Ibadahnya Nomor Satu Ibadahnya Jangan Ditinggal Ya Itu saja Oh Itu saja Oh Pesanku Buat anak rantau Ya Jangan Kejar Nafsumu Kejar Suksesmu Betul Kau kejar Suksesmu Insya Allah Kau sukses Kau kejar Nafsumu Penjara Mas Penuh Penjara Kalau Melalui Nafsum Penjara Sudah Itu saja Pesanku Terima kasih Buat anak rantau Semangat Terus Semangat Terus Sama-sama Ini Mas Semangat Sama Dengan Saya Juga Anak Rantau Disini Saya Juga Anak Rantau Ini Juga Anak Rantau Oke Terima Kasih Buat Waktunya Semuanya Semoga Jangan lupa Buat teman-teman Semuanya Selalu Tonton Terus Video Dari Peman Channel Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Suwun Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax